Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung dalam pelajaran, teman-teman bahasa inggris Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berkata basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Baik, anda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang volume 8 page 100 And 26 Volume What the meaning is volume? Volume itu artinya isi ya Volume Nah, kalau kita pernah lihat Di TV, radio, ataupun komputer Kalau volume itu apa? Untuk mengencangkan suara ya Nah, ini volume ini disini di matematik Volume itu artinya isi sayang Oke Sekarang kita lihat di halaman 128 Volume Let's fill up the container Ayo kita isi Wadahnya, yang pertama ya The volume of the lemon Is 3 liter Nah, ini liter nih Berapa volume-nya? Volume-nya Isinya berapa isinya? 3 liter sayang Sedangkan kapasitasnya berapa nih? 4 liter Tapi yang diisi hanya Volume-nya hanya 3 liter ya Oke Yang B sekarang The volume of the orange juice is 2 liter Isi dari orange juice yaitu 2 liter Nah, sekarang yang air The volume of the water is 4 liter Ini isinya 4 liter air Oke Selanjutnya The liter is a unit to measure volume Use L To represent liter Nah, jadi Menggunakan ukuran liter ya Untuk mengukur sebuah Isi ataupun volume Jadi, menggunakan liter ya Contoh disini The volume of the milk The carton is 1 liter Simbolnya L ya 1 liter Kemudian berapa nih? Cooking oil Minyak goreng Berapa liter? Satu botolnya? 1 liter Nah, ini lagi The container Contained 3 liter of water Wadah ini berisi 3 liter air Sedangkan kapasitasnya ada 4 ya Tetapi volumenya atau isinya hanya 3 liter Oke, my student Do you understand? Mengerti sampai sini sayang? Mengerti ya Next Nah, tadi tentang liter Sekarang compare volume Compare volume Ataupun perbandingan isi JRA and JRA JRA and JRA B have the same amount of water JRA-BAJIR JRA ini Teko kalau kita bilang ya Wadah air Ataupun teko ya Teko A Dan teko B Memiliki Jumlah Same Same amount of water Sama jumlah airnya Jadi, memiliki Volumenya sama ya Yang B sekarang Perbandingan Mook and Bottle The volume of water In the Mook Is less than The volume Of the water In the Bottle Nah, isi air yang ada Dalam Mook Gelas Mook ya Itu Less than Apa less? Less Pasti lebih Sedikit ya Lebih sedikit Daripada Isi botol Isi air dalam botol Sorry Jadi Air yang berada Dalam Mook Pastinya Less than Ataupun lebih sedikit Daripada Air yang berada Dalam botol Oke Next Yang terakhir Pale Pale ini apa Ember Sayang Pale Ember Sedangkan Bol Bol mangkok Jelas ya The volume Of the water In the Pale Is more than The volume Of water In the bowl Jumlah Ataupun isi air Yang ada Di dalam Ember More than Pastinya Lebih banyak Daripada Jumlah air Yang ada Di dalam Mangkok Paham ya Perbandingan Jadi kalau same Berarti sama Kalau Less than Berarti kurang dari Ataupun Lebih sedikit Sedangkan More than Ini lebih dari Ini kalimat ini Less than Dan more than Sering kita ulang Sayang ya Di materi Yang lain juga Sudah Oke next Nah sekarang Question At page 130 Halaman 130 Sudah dilihat Ya Lihat Gambar Dan lengkapi Kalimat berikut ini The capacity Of the bottle Is Bla 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 The volume Of the orange juice In the bottle Is Bla 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 Kapasitas Ingat Tadi yang sudah Pamit Sampaikan Kapasitas Botol ini Berapa Ukurannya Sedangkan Volume nya Berapa Paham ya Number B The capacity Of the container Is Bla 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 The capacity Capacity Artinya Daya tampung Muatnya Berapa Kapasitas itu Tampungnya Berapa Kalau penuh Isinya Berapa Liter Kapasitas Ataupun Daya tampung Dari wadah Tersebut Berapa Liter Daya tampungnya Sementara Yang kedua Volume Of the water In the container Is Nah Isi air Yang ada Dalam Kontiner Berapa Berapa Liter Jelas ya Oke Mudah Yang terakhir Yang Number C The capacity Of the Pile Is Nih Ember Ini Berapa Kapasitasnya Daya tampungnya Berapa Jadi Kapasitas itu Daya tampung Semuanya Kalau penuh Mudah Sedangkan The volume Of the water In the Pile Is 13 Angkat isinya Hanya berapa liter Jelas ya Oke Ini Yang pertama Di halaman 140 Perbandingan Atau Apa Isi Daily Volume Maaf Next 8 Page 132 132 Lihat Gambar Dan Melengkapi Kalimat Ini Dengan Kata Yang ada Di kotak Ini More And List Tadi Sudah Kita Bahas Bersama More Artinya Lebih Less Artinya Kurang Ingat Perhatikan Gambarnya Container Container Itu Pertanyaannya Nomor A Container A Has Blah Blah Water Than Container Stake Nih Lihat Ingat Isinya Dengan More Or Less Wadah A Titik Jumlah Air Dengan Jumlah Wadah C A Dengan C Bandingannya Berarti Apa More Or Less Ya Nomor B Container C Has Blah Blah Water Than Container D Lihat Gambarnya C Itu Dengan D Bandingannya Berarti Apa More Or Less Yes Nomor C Container C Wadah C Blah Blah Water Than Container B Bandingannya Yang D Container Blah 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 Container Mana Gitu Has The Last Amount Of Water Nih Wadah Yang Mana Yang Memiliki Jumlah Air Less Less Ini Paling Sedikit Yang Mana Mudah Yang I Nomor I Container Blah Blah Has The Most Amount Of Water Wadah Yang Mana Yang Memiliki Most Amount Jumlah Yang Paling Banyak Airnya Mudah Terlihat Sudah Ya Jadi Ini Perbandingan Jawabannya More Less Sedangkan D Dan C Wadah Mana Yang Paling Kecil Less Amount Dan Most Amount Of Water Banyak Jumlah Air Yang Paling Banyak Oke You Understand Oke Next Yang Terakhir The Last Question At Page 133 Sama Look at Picture And Complete The Sentence Juk 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 Teko Ya Kemudian Bucket Bucket Ini Sama Seperti Embed Juga Bucket Jar Jar Ini Seperti Kendi Lihat Bandingannya 3 Glass 3 Of Moog 7 Of Moog And 5 Of Moog 3 Moog Pertanyaannya The Blablabla Contained Less Water Than The Jar Nah Isi Yang Lebih Sedikit Daripada Sebuah Kendi Mana Ya Ini Yang Lebih Sikit Terje Yang Mana Yang B Sekarang The Blablabla Contained The Great Amount Of Water Apa Tadi Great Great Itu Paling Paling Banyak Jumlahnya Airnya Yang Mana Wadah Yang Mana Kalian Apa Tidak Usah Lihat Gambar Ini Tapi Jumlah Gelas Mudah Terakhir Yang Bersih The Water Blablabla Contained The Last Of Of Water Blablabla Contained The Last Amount Of Water Itu Wadah Yang Mana Yang Paling Sedikit Jumlah Airnya Oke Mas Student Sampai Sini Paham Tugasnya Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Thanks For Your Attention Oke If you Have A Question Or Request You Can Call me Or Send Message With Mr. Miftah Jadi Kalau Kalian Ada Pertanyaan Boleh Menjawab Mr. Miftah Ya Baik Alhamdulillah Sekalian Alhamdulillah Perjalanan kita Sudah Selesai Thanks For Your Attention Terima kasih Atas Perhatiannya Before We Close Our Meeting Let's Say Hamdallah Together Alhamdulillah Rabbil Amin And Say Pray Kifratum Adilis Subhanakallahu Alhamdulillah Asyadu Allah Ilaha Ilanda Astaghfiruka Wa'atuh Bilaik And I Say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh